Assalamualaikum, Aloha guys Ya, di video kali ini kita ada segmen baru ya Kita mau berbagi cerita, sharing dan berbagi ilmu sedikit juga Jadi, selain kita juga berbagi lokasi wisata Kita juga mau berbagi pengalaman untuk teman-teman semua Semoga bisa bermanfaat ya Oke, langsung aja kita mulai Let's go! Nah, jadi untuk di awal kita mau berbagi dulu Bagaimana sih sebenarnya bisa menghasilkan sebuah video dari sebuah HP saja Gimana sih kita bisa produktif dengan sebuah HP Dan gimana juga kita bisa bekerja hanya dengan sebuah HP Itu semua bisa kita lakukan hanya dengan sebuah HP saja Apalagi HP tersebut adalah HP yang mempunyai kamera lumayan bagus dan spek yang lumayan juga Tentu sangat membantu khususnya untuk proses editing Sebelum kita lebih jauh bercerita Sebelum kita lebih jauh bercerita, saya mau info bahwa semua produktivitas saya hanya menggunakan iPhone 8 Plus Termasuk video ini dan semua video yang akan saya ceritakan ke depan nantinya Nah, jadi apa aja yang bisa kita lakukan hanya dengan sebuah HP dan tentunya produktif Saya akan bercerita di sini bagaimana pengalaman saya yang sudah saya lakukan bisa menghasilkan dengan menggunakan HP saja Yang pertama ini ya Tentu saja ini adalah hal yang paling sederhana, yang biasa dan paling sering dilakukan Dan bisa digunakan juga dengan segala tipe HP yang beredar di pasaran saat ini Apapun dagangan yang ingin kita promosikan, bisa dengan sederhana di foto maupun video Kemudian tinggal di upload ke marklet place atau sosmed kita Tetapi jika kita bisa lebih berkreasi lagi, maka hasil foto maupun video yang kita promosikan akan lebih menarik Dan tentu akan lebih menambah daya jual produk tersebut Seperti contoh saya dan istri berjualan pizza Maka bisa dibuat video semenarik mungkin agar setiap yang menonton jadi lapar atau ingin mencicipinya Video juga bisa disesuaikan di mana akan diposting Misalnya masuk Instagram ya tinggal disesuaikan Mungkin durasinya 1 menit kalau misalnya masuk feed Atau mungkin kalau misalnya di Instagram story Ya bisa 15 detik sampai 30 detik dibagi 2 bagian gitu ya Nah, ini yang kedua guys Jadi profesi ini biasa paling digemari oleh remaja jaman sekarang atau anak jaman sekarang Karena memang profesi ini terkesan seperti tidak sulit untuk dilakukan Dan ya hanya tinggal mengupload video dan buat video tapi bisa menghasilkan uang Ya, namanya YouTuber Tetapi banyak sekali YouTuber yang baru memulai kemudian putus asa di tengah jalan karena frustasi Ya, karena syarat tidak terpenuhi dan segala macamnya lah Tetapi saat sudah monetisasi juga terkadang bisa berhenti di tengah jalan karena kebingungan mencari konten selanjutnya misalnya Kemudian jika sudah konsisten maka perlahan video YouTube kita akan menghasilkan walaupun kecil Tetapi intinya terus produktif saja untuk bisa upload video Karena ya kita tidak tahu video mana yang akan bisa meledak atau mungkin yang paling banyak dicari orang Kita tidak tahu Jadi ya intinya konsisten saja untuk terus buat video Kali ini yang ketiga guys Jadi yang ketiga ini adalah sesuatu yang saya rasa sangat luar biasa ya dalam hidup saya Karena saya bisa menghasilkan karya sebuah film pendek Kemudian film tersebut juga dihargai dan diapresiasi oleh orang dan menghasilkan juga tentunya Jadi mungkin beberapa orang banyak yang tidak percaya Karena membuat film tersebut ini yang saya buat Murni produksinya dari HP Mulai dari pengambilan gambar sampai proses editing Hanya menggunakan iPhone 8 Plus saya ini saja Apalagi kebetulan film tersebut tanpa dialog karena saat produksi Ya karena pandemi pada saat itu sedang tinggi-tingginya Sehingga tak heran di video pemeran juga menggunakan masker saat pengambilan gambar Oh iya untuk filmnya juga tidak bisa saya tampilkan secara penuh Karena saya takut nanti melanggar kontrak yang sudah dikesepakati Dan perjanjian yang sudah disepakati juga Itulah guys beberapa hal produktif yang mungkin sudah saya lakukan Hanya dengan menggunakan HP saja Dan bisa menghasilkan tentunya Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa dilakukan Tinggal bagaimana kita bisa memaksimalkan smartphone kita Untuk hal positif dan tentunya produktif Apalagi jika smartphone yang digunakan sudah eye-end Maka sangat mungkin untuk melakukan ini dan pasti hasilnya bisa lebih baik lagi Pesan dari saya adalah Maksimalkan smartphone kalian Push sampai melewati batasnya dan sabar dalam menjalani prosesnya Oke terima kasih yang sudah menonton video ini Semoga kalian bisa termotivasi untuk bisa lebih produktif lagi Dengan hanya menggunakan sebuah HP saja Tinggal bagaimana kita bisa memaksimalkan smartphone kita tersebut Jika kalian suka dengan konten seperti ini Jangan lupa kalian tinggalkan like dan komen di bawah sebanyak-banyaknya Bagaimana requestan kalian selanjutnya Jika memungkinkan dan kalian memang banyak request Maka ke depan mungkin bisa saya buatkan Bagaimana untuk proses editing maupun pengambilan gambar yang biasa saya lakukan selama ini Oke like jika kalian suka juga Share jika kalian merasa bermanfaat Semoga bisa membantu dan memberikan motivasi untuk kalian semua Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh